Selamat datang di Flash News Peta TV Desa Gondosari kecamatan Gebok Kabupaten Kudus dikukukan menjadi desa wisata pada Rabu 15 Desember 2021 PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mutrikah mengatakan Gondosari merupakan satu dari tiga belas desa yang mendapatkan surat keputusan Bupati Kudus untuk jadi desa wisata pada tahun 2021 Berbagai wisata yang ditawarkan desa tersebut meliputi wisata kuliner, budaya, edukasi, agrowisata, hingga seni dan budaya Dia pun berharap dengan dikukukkannya Desa Gondosari sebagai desa wisata maka akan ada pemberdayaan saat ada pemberdayaan di situ akan terjadi peningkatan ekonomi bagi masyarakat Kepala Desa Gondosari alia Himawati mengatakan desa yang dipimpinnya itu memang tidak dominan dengan wisata alam namun Desa Gondosari punya seni budaya lokal yang bisa dikembangkan sehingga punya potensi dan daya tarik Dia pun kemudian merinci aneka seni budaya yang ada di Desa Gondosari diantaranya ada seni musik angklung, sangkar burung perkutut, seni tari serikandi, terbang rodat dan terbang jidur yang semuanya itu ada pengrajinnya di Desa Gondosari tahun saat kami tondalkan kan memang untuk seni budaya kan 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 belum mempunyai tempat wisata yang bisa kami pamerkan karena saya banyak impiannya sadar kan gitu, karena apa 2 tahun kami tidak bisa berbuat apa-apa anggarah terselah ke pandemi covid kan gitu, akhirnya harus menggari-menggari kemudian seni budaya di Gondosari itu luar biasa, ada seni angklung, ada pengrajinnya juga, ada turungan burung, ada pengrajinnya juga kan gitu ada tunir apa, terbangan juga kan, ada rodat, ada terbang lapat, ada terbana, ada apa-apa itu kan menggunakan terbang, disini ada pengrajinnya juga enggak untuk itu Pak Mamardi, pengrajin terbang itu ada saat ini lanjutnya, pihak Desa Gondosari lagi membangun pengolahan sampah dengan teknologi bioreaktor kapal selam menurutnya, dengan teknologi tersebut, sampah-sampah warga Desa Gondosari bisa diubah jadi pupuk organik cair dan padat sebentar lagi kami punya pengolahan sampah bioreaktor kapal selam atau BKM itu mungkin nanti yang kami tonjolkan Pak, Kabupaten Khusus baru ada di Gondosari pengolahan sampah tersebut juga terpadu dengan peternakan dan perkebunan hidroponik terima kasih sudah menyaksikan Flash News, selalu perbarui informasi Anda di Betatv dan portal berita betanews.id, sampai jumpa selamat menikmati